Pemirsa sekolah dasar di Kabupaten Banyumah, Jawa Tengah mulai menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di kelas. Uji coba dilakukan di SD Panembangan, Kecamatan Cilongok. Proses belajar mengajar di kelas berlangsung terbatas waktu dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Para siswa SD Negeri Panembangan, Kecamatan Cilongok, Banyumah, datang diantar oleh orang tua dengan kendaraan pribadi. Dengan menggunakan masker pelindung wajah, siswa dicek suhu tubuh. Kemudian diberikan pengarahan ulang oleh guru penjemput untuk mematuhi protokol kesehatan. Setelah mencuci tangan, siswa melepas patuh dan menggantinya dengan sandal selama di kelas. Satu kelas hanya berisi 10 siswa dengan pengaturan tempat duduk yang berjarak. Sehingga hanya siswa kelas 4, 5, dan 6 yang menjalani uji coba belajar tatap muka ini. Selain sarana di sekolah yang mendukung pihak sekolah mempersiapkan petugas dari guru di semua sudut sekolah untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan. Petugas selalu mengingatkan siswa untuk patuh terhadap protokol. Keputusan PMK Banyumah untuk melakukan uji coba belajar tatap muka disambut baik oleh siswa dan orang tua. Selama ini pembelajaran daring memiliki banyak kendala dan tidak efektif. Kepala Bidang Pembelajaran Sekolah Dasar Kabit SD Kabupaten Banyumah, Sutikno, mengatakan, selain sekolah dasar, PMK Banyumah juga tengah mempersiapkan SMP dan jenjang sekolah lain untuk melakukan uji coba belajar tatap muka.